Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini video saya akan membahas tentang osciloskop DSO138. Ini barang murah untuk osciloskop. Saya gunakan ini untuk memonitor apakah inverter atau genset itu bentuk gelombangnya apakah sine wave atau tidak. Seperti PLN, jadi kalau PLN itu dia sine wave ya. Oke langsung saja, ini ditenagai oleh bisa untuk, disini ada tulisan, DC 9V, kalau kelihatan ya. Di puncak sana ada DC 9V ini. Jadi saya pakai adapter, kebetulan saya punya adapter 9V. Saya colok, dan ini langsung nyala. Oke, DSO138. Kemudian ini adalah prop-nya. Kita bisa colok disini. Ini ada tombol settingan ya, sebelah kiri disini. Ini ada ground, AC, atau DC. Ini untuk memilih jenis arusnya. Apakah ground, apa AC, atau DC. Yang ini pengalinya. 1V, 0,1V, 10uV. Ini pengalinya. Sorry, ini voltnya. Ini pengalinya. Apakah mau dikali 5, kali 2, atau kali 1. Jadi kalau disini saya pilih yang paling kiri 1V, kemudian paling, ini paling kiri, ini paling kanan, itu 1V. Nah, dikali 1. Jadi artinya, disini terlihat, itu 1V ya. Jadi setiap kotak ini mewakili 1V. Bacanya seperti itu. Kalau misalkan saya geser, kali 2, berubah disini 2V. Berarti 1 kotak itu artinya 2V. Dan seterusnya. Ini 5, berarti 5V. Oke. Ini sekarang lagi di DC saya. Kemudian, yang paling bawah adalah untuk menselek ya. Ini untuk select fungsinya. Jadi sekarang, pointingnya lagi ada di waktu ya. Kalau saya klik sekali lagi, itu ada di jenis snapshotnya. Ini saya menggunakan auto. Kalau misalkan saya rubah atas-bawah. Normal. Single. Jadi kalau saya biasa menggunakan auto. Kemudian, dipilih lagi. Ini mau start gelombangnya dari bawah ke atas atau ke atas ke bawah. Nanti saya jelaskan. Kemudian ini untuk memilih, men-centerkan gelombang. Yang ini yang atas, paling atas. Ini vertikal nih, horizontal ya. Atau kebalik. Ini yang vertikal. Oke. Balik lagi ke settingan awal. Nah, kemudian, ini adalah tombol plus minus. Yang ini adalah OK. Tombol OK. Tapi kalau tombol ini saya klik, dia akan hold statusnya. Di hold. Oke. Kemudian, ada beberapa preset. Jadi, kalau misalkan kita klik ini selama 2 detik. Maka, setiap fungsinya. Ini contoh di timer. Kemudian di sini. Horizontal sama vertikal. Dia masing-masing bisa ngereset. Contohnya, kalau misalkan saya di kondisi kotaknya lagi ada di timernya. Kalau saya klik OK 2 detik, itu artinya menghilangkan detail parameternya. Nah, kalau saya cenderung lebih suka ditampilkan detail parameternya seperti ini. Kemudian, kalau ini nggak ada. Kalau di sini, artinya kalau kita tekan OK, dia akan mengikuti tengahnya gelombang. Jadi, nanti ketika kita klik, dia akan mengikuti tengahnya gelombang. Kemudian ini, kalau kita habis geser kiri-kanan, melihat gelombangnya, kita mau kembalikan ke tengah. Tekan OK selama 2 detik. Begitu juga yang ini. Dia akan bisa tekan OK 2 detik. Dia akan kembali ke center. Seperti ini. Oke. Nah, ketika saya beli alat ini, saya mau ngetes. Jangan bingung. Di sini sudah ada prob testnya. Di sini terlihat paling pojok. Di sebelah sini ada tulisan 1 kHz. 3,3 volt. Jadi, kita bisa memastikan bahwa alat ini jalan atau tidak dengan mengkaitkan prob yang positif ke sini. Nah, itu dia gelombangnya. Jadi, terbaca di situ frekuensinya adalah 1.000 kHz. Sesuai ya. Kemudian, Vmax-nya sekitar 3,5-3,7. Vmin-nya 0, sekian. AVR-nya sekian. Volt peak-to-peak-nya ya 3-4 volt. Volt RMS-nya 2,2. Jadi, alat ini berfungsi. Kalau kita copot. Nah, itu kembali lagi. Nah, ini kan satu kotak mewakili saya di 1 volt. Berarti ada 1, 2, 3. Kurang lebih 3 volt. Ya, sesuai lah. 3 volt. Oke. Terus, saya mempunyai ini inverter mobil. Mereknya Easy Power ya. Ini outputnya 150 Watt. Bisa dilihat di sini. Outputnya 150 Watt. DC 12V ya. Jadi, inverter ini fungsinya adalah menginvert gelombang DC. listrik DC menjadi AC 230 V di sini. Ini saya gunakan di mobil. Nah, kita sebelum lanjut ke sini. Untuk mengukur tegangan AC dibutuhkan karena ini alatnya kecil. Tidak bisa langsung dicolok 220 V AC ke sini. Bisa meredak. Jadi, saya menggunakan memodif kabel. Ini modifikasi saya. Jadi, ini ada resistor 10 Ohm. Terus, kemudian di sini juga di kiri kanannya. Kiri kanannya. Kirinya 100 Ohm. Kanannya 100 Ohm. Jadi, saya hambat ya. Jadi, tegangan 220 saya hambat. Kurang lebih. Ya, 100 Ohm. Tambah 100 Ohm. Terus, kemudian ini kita paralel. RL 10 Ohm. Kita lihat. Oke. Ini probenya. Kalau AC itu tidak ada provins ya. Jadi, sama saja. Saya colokkan di sini. Oke. Begini ya. Hati-hati. Ini tegangan tinggi. Ini tegangan tinggi. Ya. Seperti ini. Saya. Kemudian. Ini. Stackernya. Saya colok ke. Oh ya. Sebelum. Sebelum colok. DSO ini. Saya ganti. Rubah dari DC ke AC. Oke. Terus, kemudian. Pengalihnya. Saya rubah jadi 5 Volt. Jadi, seperti ini ya. 5 Volt. AC. 0,2 milisecond. Untuk. Waktunya 0,2 milisecond. Nanti kita lihat bagaimana. Oke. Ini langsung saja. Kita colok. Nah. Ini sudah terlihat. Gelombangnya. Kemudian kita. Kecilkan. Kita kecilkan. Eh. Kita tambahkan gelombang. Apa. Waktunya. Nah. Inilah gelombang sine wave. Tuh. Agar kelihatan vertikalnya saya naikin. Nah. Tuh. Coba saya hilangkan dulu ya. Parameternya. Biar kelihatan jelas. Nah. Ini. Inilah yang disebut adalah gelombang sine wave. Terus, kemudian. Saya mau menerangkan ini. Kalau ini. Saya startnya dari bawah dulu ke atas. Kalau saya ganti. Ini. Nah. T-nya dari atas dulu baru ke bawah. Biasanya defaultnya adalah seperti ini. Nah. Ini adalah gelombang PLN. Jadi namanya sine wave ya. Kita munculkan lagi parameternya. Kita. Select waktunya. Kemudian kita tekan OK. 2 detik. Nah. Gelombang PLN itu. Sebesar. Frekuensinya 50 Hz. Sesuai ya. Terus. Kemudian. Voltnya. Dari 220. Saya turunkan. Sekitar jadi. 14 V AC ya. Maxnya. Di 14 V AC. Volt peak to peaknya. Sekitar 28 V AC. Nah. Inilah. Gelombang. Sine wave. Jadi. Saya nanti mau. Beli genset. Jadi gensetnya. Saya mau cek. Apakah gelombangnya. Sesuai sama dengan PLN atau enggak. Karena beberapa peralatan rumah tangga. Itu sangat sensitif. Dengan gelombang. Sine wave. Oke. Ini. Hati-hati. Ini jangan disentuh. Karena ini. Probenya. Gelombang AC. Jadi. Ini adalah. Arus dari. PLN. Sini. Langsung. Kesini. Ketahanan. Kemudian. Geprop ini. Oke. Saya cabut. Oke. Nah. Untuk testing kedua. Saya ingin cek. Ini sudah lama saya beli sebenarnya. Apakah ini. Sine wave atau enggak. Nah. Karena ini menggunakan mobil. Ini. Jadi. Saya modif. Ini. Saya inginkan menggunakan. Sebuah adapter. Ini adapter. Variable ya. Ada. 3V. Ini 4,5V. 6V. 9V. 12V. Sampai 13,8V. Saya akan setting di 12V. Ini. Ceritanya adalah. Aki lah. Oke. Kemudian. Adapternya saya nyalakan. Eh. Sebentar. Sebelum nyalakan. Positif. Ada di kartu positif. Di sini. Kemudian negatifnya. Ada di sini. Kita nyalakan. Ada di sini. Kita nyalakan juga. Oke. Nyalakan ya. Warna lightnya biru. Oke. Sekarang ini. Yang tadi. Colok ke PLN. Langsung saya akan colok ke inverter saya. Hati-hati. Ini arus 220V. Jadi. Harus hati-hati. Saya hidupkan inverternya. Oke. Di sini terlihat. Gelombangnya seperti ini. Oke. Jadi gelombangnya. Itu. Kotak. Menyerupai. Sine wave. Tapi dia kotak-kotak. Jadi ini bukan. Sine wave ya. Itu inverter easy power. Frekuensinya benar. Sekitar 50 hertz. Oke. Itu aja. Cara penggunaan. DSO. 138 ya. Ini casing akriliknya. Saya beli. Terpisah. Terus kemudian. Pembelian ini pun. Ada berbagai macam. Ada yang kita mau solder sendiri. Ada yang dirakit sendiri. Nah. Kalau saya itu. Komponennya sudah solder. Tinggal dirakit. Komponen besarnya saja. Oke. Itu saja. Jangan lupa. Klik like. Share. Comment. Dan subscribe. Agar saya tetap bisa. Membuat. Video-video. Yang bermanfaat. Oke. Terima kasih. Terima kasih.